Hi everyone, I'm Cecilia Welcome to My Little Kitchen, tasty and easy Semua pasti suka fruitcake Kali ini kita akan buat fruitcake spesial Dengan resep Neapolitan Bancake Dengan 3 rasa dan aneka buah kering Membuat fruitcake ini Begitu unik dalam rasa dan bentuknya Ayo kita mulai Kita coba sama-sama yuk Inilah bahan-bahannya Pertama-tama, kocok putih telur Dengan hand mixer kecepatan rendah saja Hingga sedikit berbusa Kurang lebih 1 menit Kemudian masukkan gula pasir bertahap Sambil naikkan kecepatan mixer menjadi maksimal Kocok hingga soft peak Selama kurang lebih 6-8 menit Lalu sisihkan dahulu Lalu di wadah terpisah Aduk butter, margarin, dan gula pasir Dengan hand whisk hingga tercampur rata Untuk butter dan margarin Suhu ruang ya teman-teman Lalu masukkan kuning telur bertahap Sambil terus diaduk Kemudian masukkan terigu Dengan saringan Aduk kembali dengan spatula hingga merata Dan masukkan margarin putih telur Bertahap sambil diaduk Balik dengan spatula Bagi adonan Fruit cake menjadi 3 bagian Beri rasa vanilla, coklat, dan maca Aduk hingga merata Beri rasa vanilla, coklat, dan maca Masukkan dalam piping bag Masukkan dalam piping bag Siapkan cetakan silikon Olesi dengan mentega yang tebal Dan merata Dan susun buah kering atau dry fruit Sesuai selera dalam cetakan silikon Lalu isi dengan adonan Setahap demi setahap Pergantian warna Seperti pada video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Isi adonan Isi adonan lalu tamuri buah kering Lakukan berulang hingga adonan fruit cake kita habis Terima kasih telah menonton! Wah, hampir lupa! Beri tatakan rata di bawah cetakan silikon ya teman-teman Jika kalian juga memakai cetakan silikon Agar bentuknya tetap terjaga Hentakan perlahan cetakan silikon Agar adonan fruit cake kita merata Siap dipanggang di oven 150 derajat celcius Api atas dan bawah selama 60 menit Atau sesuai dengan oven masing-masing Matang deh! Saat matang, diamkan sesaat dahulu ya teman-teman Agar lebih dingin Agar fruit cake kita mudah dan rapi saat dikeluarkan Inilah rasanya Maja dan biji pumpkin Coklat dan raisin Vanila dan peach Kalian suka yang mana? Komen di bawah ya! Satu loyang bisa jadi 15-16 potong Dengan ketebalan 2 cm Lembut saat dipotong teman-teman Coba yuk! Hmm... Yummy-yummy-yummy! Teksturnya lembut dan kaya rasa Suka deh! Terima kasih teman-temanku Atas dukungan kalian Jangan lupa ya Subscribe, comment, like, and share Sampai jumpa saat test dienisi Nyaaaah! Mata datang! Mmmmm... Tres naam! Jangan lupa ya! Tres naam! Tres naam!